Halo, bertemu dengan saya Gilang Ramadan, disini saya akan memberikan sedikit tips mengenai database yang nantinya final project kita nanti akan menggunakan database tersebut untuk kita olah menggunakan aplikasi Android Studio ya aplikasi Android Studio itu sendiri adalah aplikasi untuk membuat sebuah software mobile atau mobile application jadi apa saja yang kita perlukan, kita pertama harus punya samp pipi, kita bisa download untuk versi PHP nya, bisa PHP 5 atau PHP 7 tapi pada tutorial kali ini kita akan menggunakan PHP 5, ya pertama kita install, setelah install nanti kita akan muncul sebuah tampilan di desktop kita nyalakan apache dan mysql untuk membuat localhost atau namanya server lokal setelah nyala, kita masuk nih di browser, ketika aja localhost php.admin disini kita ditampilkan dengan database yang ada di server kita sendiri atau localhost oke, ini adalah daftar database yang pernah saya buat langsung aja mungkin, kita buat new kita masukkan nama database oke, kemudian kita create disini kita buat tabelnya, setelah kita buat database, kita buat tabel oke, kita buat tabel dengan nama master mahasiswa jadi nanti master mahasiswa ini yang kita mau custom kita mau buat crude, login, register, dan sebagainya oke, untuk data-data dalam tabel tersebut, kita kasih disini id untuk mahasiswa tipe integer, kemudian kita buat agar dia jadi primary, primary key oke, kemudian kita buat auto increment, auto increment sendiri itu untuk ketika data yang kita masukkan di id mahasiswa ini kosong, dia akan mengisi secara berurutan seperti itu, kemudian kita kasih nama mahasiswa kita kasih tipe data varchar, disini tipe data itu ada integer, varchar, text, date itu untuk, jadi integer ini dia untuk tipe data angka, varchar untuk angka dan huruf kemudian ada juga text, text ini untuk karakter yang jumlahnya banyak mungkin seperti komentar, keterangan, dan sebagainya seperti itu ada juga date, dan masih banyak lagi, tapi kita menggunakan secara yang umum aja anda varchar, kita kasih length atau value nya kita bisa isi 100 kemudian kita kasih disini kelas oh, jurusan dulu gen, jurusan dalam menuliskan namenya itu harus unik artinya ketika kita nanti memanggil harus sama dengan apa yang sudah ada oke kemudian disini kita kasih body oke, kita tambah lagi 2 mungkin kelas kemudian ada kemudian ada alamat alamat nah mungkin itu dulu nanti kita bisa kalian custom juga untuk isinya oke seperti ini atau mungkin id siswa ini kita bisa kasih name aja name jadi nanti kita masukin sesuai dengan name nya seperti itu karena setiap name setiap mahasiswa akan pasti punya name dan nilainya unik gak gak ada yang sama antara mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya oke kemudian kita klik save nah kita bisa lihat strukturnya jadi kalau dia primary key itu dia ada kunci disini ada tanda kunci kemudian untuk ada name type kemudian ada auto increment seperti yang saya jelasin tadi ini adalah untuk tabelnya gimana cara untuk ambilin data jadi disini nanti setelah data kita buat ini udah punya tabel terus kita nanti insert data ini contoh nanti kita menggunakan json kemudian kita baru baca json tersebut ke android studio dimana android studio itu untuk nanti buat aplikasi mobilnya teknik ini untuk alamat jadi seperti itu kemudian kita klik go nanti disini akan ada query nya nah query ini nanti yang bakal kita pakai di php nya seperti itu kemudian nanti juga ada untuk delete dan juga untuk edit jadi crude nya nanti kita pakai untuk php nya oke seperti ini jadi ini salah satu insert data kemudian nanti kita gunain untuk membuat sebuah data untuk menampilkan dalam dotation oke ini itu dari saya oke thank you bertemu lagi di event selanjutnya bye